Seseorang dikatakan memiliki karakteristik pribadi sebagai penyuka warna putih jika memiliki preferensi kuat pada dirinya akan warna yang kerap diartikan sebagai warna suci itu. Preferensi tersebut dapat tercermin dari pakaian atau dari barang-barang lain miliknya yang didominasi oleh warna putih. Warna putih herat terkait dengan kebersihan serta penampilan dengan standar yang tinggi. Tentu saja, bahkan setitik noda pun akan jelas nampak pada sesuatu yang berwarna putih. Atas dasar itu juga banyak orang yang menghindari untuk menggunakan warna putih pada barang-barangnya. Namun, hal itu tidak berlaku untuk mereka yang menyukai warna putih. Penyuka warna putih akan tetap memilih putih meski banyak orang yang menghindari untuk mengenakan warna itu. Hal itu mencerminkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi pada orang-orang yang suka akan warna putih. Tidak hanya itu, konsistensinya untuk memilih warna putih menunjukkan bahwa mereka yang menyukai warna itu termasuk ke dalam tipe orang yang tidak mengenal takut dalam melihat suatu tantangan. Mereka yang suka warna putih merupakan tipe orang yang akan berjuang untuk mengejar suatu kesempurnaan. Dia akan tetap mempertahankan putihnya meski banyak ancaman dari warna-warna lain yang mungkin dapat mengotorinya. Penyuka warna putih merupakan orang yang terbuka akan banyak hal. Sosoknya tulus dan memiliki keberanian yang tinggi. Hal itu didasari oleh pandangan optimis yang dimilikinya dalam hidup. Seseorang yang suka warna putih juga merupakan sosok pribadi yang mandiri dengan sisi emosi yang terkendali. Oleh sebab itu, pribadi penyuka warna putih kerap juga termasuk cerminan orang yang bijaksana. Pribadi penyuka warna putih merupakan pribadi yang praktis, yang mungkin tidak menyukai sesuatu yang terlalu prosedural. Berbeda dengan mereka yang menyukai warna merah, orang-orang yang suka warna putih bukanlah merupakan sosok yang impulsif. Hal itu terlihat dari sisi emosionalnya yang selalu terkontrol. Mereka yang menyukai warna putih bisa menjadi bersikap kritis, baik terhadap dirinya maupun orang lain, namun tetap selalu mencoba untuk adil dan berimbang dalam sikap kritisnya itu. Karena termasuk pribadi yang mandiri, penyuka warna putih tidak menginginkan bantuan dari siapapun atas apa yang dihadapinya. Jadi, jangan heran jika nanti akan ada masa-masa di dalam hidup penyuka warna putih di mana tidak ada orang lain di sekitarnya, dia akan berjumpa dengan masa-masa kesepian dalam hidupnya. Seseorang yang suka warna putih suka untuk menyembunyikan ketidaksempurnaan yang ada pada dirinya, karena bagi dia terlihat sempurna itu melebihi segalanya. Terkadang penyuka warna putih tampil pemalu, namun sesungguhnya dibalik sikapnya yang pemalu itu dia memiliki tekat yang kuat yang tidak mudah dipengaruhi layaknya yang biasa dijumpai pada pribadi pemalu. Dua sosok tokoh terkenal di Indonesia yang kerap mengenakan pakaian berwarna putih adalah Bob Sadino dan Remy Slado. Agaknya karakteristik penyuka warna putih seperti yang telah dipaparkan di atas memang dimiliki oleh kedua tokoh itu.